Kita beralih ke sorotan lain ya Saudara. Presiden Jokowi Dodo menandatangani peraturan Presiden No. 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam perpres tersebut, investor IKN bisa mendapat izin hak guna usaha 190 tahun. Indef mengkritisi pemberian izin HGU hampir dua abad itu tak sesuai prinsip keadilan dan belum tentu efektif datangkan investor. Presiden Jokowi Dodo menandatangani peraturan Presiden No. 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Dalam perpres tersebut, investor IKN bisa mendapat izin hak guna usaha 190 tahun atau hampir dua abad. Perpres berisi 14 pasal ini ditandatangani Presiden 11 Juli lalu mengatur soal fasilitas, perizinan, hingga ganti rugi dan hak guna usaha. Terkait pemberian HGU bagi investor dalam jangka waktu hingga 95 tahun dan bisa diperpanjang dalam dua kali siklus. Pemerintah menyebut, perpres ini dapat memberikan kepastian hukum bagi investor. Di pasal 9 ayat 2A disebutkan, hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Dengan diterbitkannya perpres nomor 75 untuk percepatan pembangunan IKN adalah inline dengan semangat ini agar ada kepastian hukum bagi para investor agar mereka juga punya keleluasaan untuk menentukan timeline, bisa menghitung juga terkait dengan kebutuhan permodalan, perputaran arus uang, dan sebagainya. Namun peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mengkritisi kebijakan itu tidak adil karena pemberian HGU terlalu lama. INDEF juga meragukan perpres itu akan efektif menarik para investor, apalagi jika pembangunan molor dari jadwal. Dalam perspektif keadilan, sebetulnya ini tidak cukup adil begitu ya, karena kenapa harus terlalu lama, kalau gula-gulanya ya istilahnya begitu itu hanya hak guna bangunan atau hak guna usaha yang sampai diperpanjang hingga lebih dari 100 tahun, walaupun itu mungkin bagi kalangan investor tertentu itu penting, tapi menurut saya sebagian besar investor tetap akan lebih melihat kepada jangka menengah. Kalau kemudian yang terjadi tidak ada akselerasi, perencanaan demi perencanaan mundur begitu ya, atau molor dari jadwal yang direncanakan, ya saya rasa memang secara umum mereka sudah melihat bahwa IKN ini tidak cukup menguntungkan. Presiden Jokowi Dodo pernah menjanjikan akan berkantor di IKN pada akhir Juni atau bulan Juli ini, namun kini mundur karena fasilitas air dan listrik belum tersedia. Jokowi menyebut apabila semua sarana dan prasarana itu sudah siap, dirinya bakal segera berkantor di IKN. Namun pemerintah mengklaim pembangunan IKN masih on the track. Tim Liputan, Kompas TV